Petani Singkong di Provinsi Lampung menjerit. Perusahaan pengelola Singkong menghargai Singkong hanya Rp1.200 per kilogram dengan potongan air 26 hingga 28 persen. Naswan, warga Sungkai Jaya, Lampung Utara, menuturkan dengan harga Singkong Rp1.200 per kilogram, petani hanya mendapatkan uang sekitar Rp840 per kilogram. Ditambah ongkos cabut Rp80 per kilo dan transport Rp90 per kilo, maka pendapatan petani sekitar Rp670 per kilo. Menurut Naswan, idealnya harga Singkong Rp1.500 per kilogram. Sehingga petani bisa mendapat uang sekitar Rp1.000 per kilogram. Dari masa tanam, 8 sampai dengan 10 bulan untuk bisa panen. Dalam 1 hektare petani rata-rata mendapat 20 ton. Naswan mengatakan, beban petani Singkong saat ini semakin berat karena harus membeli pupuk yang harganya juga terus melambung. Apalagi, petani Singkong tidak bisa memakai pupuk subsidi. Petani Singkong umumnya memakai pupuk mutiara dengan harga Rp900.000 per sak isi 50 kilogram dan pupuk Ponska dengan harga Rp600.000 per sak. 1 hektare tanaman Singkong membutuhkan pupuk sebanyak 3 sampai 5 kuintal per hektare. Kepada Kupas TV Lampung, Naswan menerangkan, petani Singkong juga masih dibebani dengan ongkos pengeluaran di pabrik berupa biaya bongkar, cek barang, uang untuk satpam, uang untuk mandor dan pengeluaran lainnya. Semuanya dibebankan kepada petani Singkong karena sopir tinggal laporan. Ditambah lagi pupuk sering langka. Petani makin terjepit. Naswan berharap, pemerintah daerah dapat segera memberi solusi untuk membantu petani Singkong agar tidak terus merugi. Ketua Perwakilan Petani Singkong Lampung Utara, Rizki Aprian Syah Abung, Minggu 9 Oktober 2022, menilai Pemda tidak serius membela kepentingan petani Singkong. Mereka kecewa dengan Pemda karena tidak pernah serius membantu petani Singkong. Rizki mengungkapkan, permainan perusahaan Singkong sangat kompleks sehingga semakin menambah beban petani, mulai dari timbangan, harga ditentukan sepihak, kadar air semaunya dan berbagai pungli di perusahaan. Namun tidak pernah ada solusi dari pemerintah daerah. Asisten dua bidang perekonomian dan pembangunan Pemprov Lampung, Kusnardi, mengatakan Pemprov Lampung tidak bisa berbuat banyak menjaga stabilitas harga Singkong lantaran tidak ditetapkan dalam harga eceran tertinggi, dan bukan merupakan komoditas pangan utama. Menurutnya, untuk menjaga agar potongan tidak besar, maka petani harus memanen Singkongnya ketika usianya sudah siap. Menurut pengamat ekonomi dari Universitas Lampung, Yoke Mulgini, hilirisasi harus digalatkan oleh pemerintah untuk tetap menjaga stabilitas harga Singkong sehingga petani memiliki nilai tambah. Kalau hanya mengandalkan Singkong saja, maka ketika harga turun pasti petani akan merasa sangat terdampak. Tapi ketika ada hilirisasi, maka mereka akan punya nilai tambah. Menurutnya, tingginya potongan rafaksi ditambah tingginya potongan ongkos kirim komoditas Singkong salah satunya dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM dampaknya meluas kemana-mana. Langkah antisipasi harus dilakukan dengan secepat mungkin melakukan koordinasi bersama instansi terkait. Ketua DPRD Kabupaten Lampura, Wan Sori, mengatakan pihaknya bersama eksekutif dalam waktu dekat akan menggelar rapat membahas harga Singkong. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampura, Hendri, mengatakan harga Singkong memang selalu menjadi permasalahan karena belum adanya penetapan standar harga dari pemerintah pusat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!